Tocca saya berjalan, kita berjalan 5 km, 200-200 km. Inilah suasana proses evakuasi tentara Ukraina yang terluka di Mariinka. Korban dievakuasi oleh rekannya setelah terluka berat akibat serangan pasukan Rusia. Rekamannya beredar di telegram pada Rabu 10 Mei 2023. Para korban yang terluka didapati di pinggir jalan raya. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Ukraina membawarkannya ke tempat yang aman untuk segera diberi pertolongan pertama. Namun di sisi lain, militer Rusia mengklaim nasionalis Ukraina ini melarikan diri dari Mariinka, bersamarkan mereka yang terluka dan terbunuh. Belum diketahui kondisi dari kerombolan tentara Ukraina di Mariinka ini. Kendat tidak mekian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Apa yang awalnya disebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai operasi militer khusus itu ternyata menjadi perang berkepanjangan yang kian berlarut-larut. Tapi sekarang dalam kemahiran dia. Kedahiran dari Mariinka di Kebun. Kedahiran dari Mariinka di Kebun. Setelah kita dikembang dengan orang. Jadi ini Mariinka, bukan Mariinka. Jadi ini Mariinka. Kebun, bukan Mariinka, Mari kita dari Mariinka jadi ini. Jadi ini lebih baik. Jadi seperti ini. Jadi ini semua. Ini semua tempatnya. sampai di casa botan just 했어요 caranya da jadi kita harus jatuh kita jatuh kita harus berdua dos hatim itu Rusia melaporkan secara total 420 pesawat Ukraina, 230 helikopter, 4062 UAV, 421 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 196.310 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-441.